Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya yaitu kita akan membahas tentang beberapa kamera movement di Maya Jadi sebelumnya kita sudah membahas beberapa basic kamera movement yang teman-teman bisa lakukan menggunakan 3D software salah satu contohnya yang menggunakan Autodesk Maya ini nah jadi kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa pergerakan kamera yang lain yang lebih advance tentunya di kita akan langsung saja masuk ke user interface nya Maya ya enggak jadi kita masih menggunakan sini yang sama jadi disini ada kuda kemudian dua ekor serangga dan disini ada runtuhan ada pohon rumput segala macam jadi kita bisa gunakan sebagai background dan foreground serta objek yang akan kita eh layout pada sebuah framing kamera nah jadi eh apa aja yang belum dibahas kemarin nah jadi ada yang belum saya bahas yaitu gerakan yang namanya gerakan screenshot ya jadi itu itu juga sering banget dipakai pada movie live action tidak hanya animasi aja jadi ada gerakan namanya keren dikeren up keren down jadi dimana yang bergerak itu adalah kameranya ke atas dan kebawah jadi beda dengan tilt up dan tilt down dimana kameranya diem dimana yang bergerak itu hanya rotasi kameranya kalau ini kameranya yang bergerak ke atas dan kebawah dan dia masih tetap arahnya fokus pada objek yang ada di scene kita di untuk menggunakan membuat gerakan keren up atau keren down temen-temen tidak bisa menggunakan kamera biasa karena bisa sih men itu eh agak ribet caranya kalau pakai kamera biasa jadi kita harus menggunakan objek yang namanya kamera nm jadi nanti arah kameranya bisa kita kunci pada satu titik itu nah jadi aksesnya sama dengan membuat kamera jadi disini di create kemudian kameras ya di sini di bawahnya kamera biasa itu ada kamera nm ya jadi kamera nm itu kalian pilih nah jadi kalau kita deken W atau move tool disini bakalan ada dua titik yang bisa dipindahin di kalau saya geser ini tuh jadi kameranya bisa saya selek kayak gini kemudian saya bisa naik turunin nah temen-temen bisa lihat dia kayak di kunci ke satu titik ini nah nah jadi di outlinernya pun dia ada kayak ini kalau temen-temen lihat di sini di grup ya jadi kameranya kemudian ada satu yang namanya locator itu adalah yang mengatur posisi arah dari kamera ini jadi eh emnya saya akan taruh di posisinya si kuda yang menjadi objeknya seni di bintang utamanya adalah udah ini jadi kita taruh di kudanya lalu kalau saya select kameranya walaupun saya geser ke kanan kekiri dia akan tetap mengarah ke kuda nah ini mesti saya split dua dulu biasa ya di yang kita bahas di sesi sebelumnya jadi ini kita klik di sini di eh panel layout kita split menjadi dua kemudian di panel layout yang sebelah kiri kita klik panel perspektif dan kita pilih kamera satu itu eh jangan lupa juga nyalain resolusi enggak jadi framingnya itu jelas nah jadi sudah nih jadi kalau saya saya telek kameranya saya geser kanan kiri dia tetap akan mengarahnya akan terkunci pada objek kuda tersebut itu misalnya saya tak menurun dikit sehingga ada programnya berupa tiang atau pilar itu lalu harusnya geser dikit biar nggak overlap ini saya geser sedikit nah sini jadi gerakan crane adalah dimana posisi kamera itu terkunci ke objek lalu posisi kamera atau transitnya itu digeser ke sumbu y-nya jadi ke atas dan ke bawah secara vertikal nah jadi ini translate y akan saya keyframe key selected pada frame 1 kemudian saya akan bawa ke frame 100 lalu saya turunin posisi nato transitnya jadi dari high angle ke low angle atau eye level kemudian klik kanan dan key selected jadi yang terjadi adalah sudah ini cek iya di tetap dia mengarah atau terkunci ke objek kuda nah ini namanya screenshot ya jadi kalau dia ke bawah itu istilahnya krim down kalau dibalik sudah ini nah ini clean up jadi arah kameranya itu bergeraknya ke atas itu krim clean up ya jadi itu gerakan krim ya Nah kemudian yang selanjutnya itu itu ada namanya gerakan orbit orbit shot jadi itu saya delete dulu ya kemudian saya buat sebuah kamera biasa aja tanpa M nya nah jadi di sini panelnya juga saya akan diarahkan jadi kamera satu kemudian si di kamera saya arahkan ke kuda pastinya kalau teman-teman eh malas pakai ini rotation disini kita juga bisa mainin kamera dengan cara alp di kanan alp tengah alp kiri pada panel kamera yang sebelah kiri itu sama aja sih jadi kalau kita gerakan kayak gini tuh lihat kameranya dia di sebelah kanan gerak Oke jadi itu alternatif kemudian jangan lupa eh resolution get dinyalain biar framingnya jelas Nah misalnya saya akan ambil high angle sini jadi ke shotnya drone gitu Oke nah saya mulai dari sini Nah saya mau agar kamera ini berputar mengelilingi si kuda ini dengan porosnya atau asnya itu udah di si kuda itu gerakan orbit ya seperti itu Nah jadi saya harus mempunyai sebuah benda yang wakili poros itu nah itu itulah gunanya locator disini Jadi kalau teman-teman yang familiar dengan software after-effect itu dia tersebut namanya Null object kalau disini namanya locator jadi kayak benda kosong itu yang enggak keren terapi dia bisa benda ngatur benda yang lain Oke jadi second buat locator di klip kemudian locator atau disini sudah saya buat shortcutnya dengan cara menahan shift dan kontrol dan klik toolsnya dia akan dibuat shortcut nya diesel jadi akan sebuat locatornya dulu lalu saya pastikan posisi locator itu udah di kuda kita setelkan W kemudian dengan muktul saya pindahin dia ke tempatnya si kuda disini kera-kera nah pastikan aja kemudian kalau teman-teman lihat di sini di outliner disini ada kamera disini ada lokator nah kamera ini kita mesti pemen ke lokator jadi kita selek kameranya dulu kemudian tahan shift atau kalau seleknya dari dari outliner itu tahannya kontrol kemudian klik lokator nya ingat urutannya ini berpengaruh jadi berpengaruh jadi anaknya di selek dulu baru perangnya atau rancuannya setelah itu tekan huruf P pada keyboard saya tekan P nah bisa teman-teman lihat di sini tuh yang tadinya kameranya ada di luar dia sekarang jadi anaknya dari lokator lihat dia masuk ke dalam hirarkinya lokator jadi kalau lokatornya saya select kemudian saya rotate ya tekan E ini jumlah saya mati ini nah ini kalau saya geser rotasinya secara rotasi Y lihat kamera akan berputar mengelilingi scene ini sesuai dengan titik tengahnya itu lokator yang bisa balik lagi kenal Nah kalau teman-teman mau ini berputar 360 derajat atau satu putaran penuh boleh jadi ini tinggal di klik kanan aja di posisinya di frame satu kemudian rotasi y-nya itu di key selected locator nya ya jadi di select locator nya kemudian bawa posisi playhead ke frame satu kemudian key selected pada rotation Y dengan nilai 0 lalu langkah berikutnya bawa playhead nya ke 100 mungkin kemudian kasih nilai 360 pada rotation Y jadi ini satu putaran penuh 360 derajat Nah setelah itu jangan lupa klik kanan key selected jadi ini kalau saya play tuh tuh ini kencang banget tapi kalau mau lebih slow mungkin ini dijadiin berapa 150 frame mungkin ya jadi itu bisa kalau mau lebih slow lagi tinggal ditambahin aja framenya oke jadi anyway jadi prinsipnya seperti itu jadi dibuatin sebuah locator kemudian kameranya di peran ke locator atur dulu posisi awalnya dimana mau kameranya nanti baru di peran jangan lakukan itu belakangan jadi posisi kamera harus fix dulu baru teman-teman peran ke locator setelah itu tinggal di Q frame aja 360 derajat pada rotation Y nya locator segampang itu mudah sekali Oke jadi itu short orbit namanya bisa berguna untuk memperlihatkan keadaan sekeliling dari objek kita atau kalau short short wedding dengan sering bisa gitu jadi biar apa namanya kelihatan lebih dramatis gitu berada sama grupnya dikelilingi oleh kamera jadi kamera itu mengelilingi kantinnya 360 360 derajat lebih lebih dramatis efeknya jadi seperti itu kira-kira kemudian eh ini saya akan delete dulu nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang depth of field atau kalau pergerakan kameranya biasanya di sebutnya red focus fokus jadi dimana kita bisa membuat satu objek itu fokus yang foreground atau backgroundnya kita buat dia nggak fokus atau istilah fotografinya bokeh dibilangnya di belakangnya itu blur objeknya fokus ataupun sebaliknya jadi background to foreground nya yang fokus objeknya yang blur dan itu bisa di keyframe jadi fokusnya bisa kita pindah-pindahin nah itu yang disebut istilah istilahnya red focus tim memindahkan fokus dari lensa kita nah ini kalau di 3d itu gampang sekali dan tinggal ngatur parameter aja kalau kalian syutingnya pakai kamera beneran atau pakai live action itu pasti akan memerlukan lensa ada yang kompatibel untuk efek itu nah jadi saya akan penuh ini ke kamera satu biasa dan kamera satu saya taruh mungkin jangan lupa dinyalain resolution gitnya ke-1 saya akan taruh di sini kali nah mungkin begitu jadi pertama saya akan fokus di pilar kemudian baru fokusnya di kuda misalnya begitu bisa enggak bisa banget nah jadi misalnya saya select kameranya dan saya gunakan lensa 50 mungkin jadi dengan saya normal ini jadi tidak ada distorsi di pinggiran biasanya kalau kita pakai lensa wide biasanya di sini di pinggir-pinggir karena itu akan ada distorsi bentuknya jadi agak bentuknya miring kayak gitu karena ada efek ilusi optik di sana nah jadi saya akan buat gerakannya trabing tapi di sini fokusnya dia refocus nah disini caranya untuk membuat eh red fokus atau fokus ke sebuah objek atau lebih kita mesti tahu dulu jarak objeknya ke kamera nah kebetulan di sini sudah ada di eh m viewport saya sudah tampil ini namanya objek detail tapi kalau biasanya secara default ini enggak ada nih jadi untuk menampilkan informasi objek detail itu teman-teman bisa klik di display kemudian di sini ada head up display disini cari yang namanya objek detail nah ini 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 dicentangin punya saya udah jadi kalau teman-teman yang belum itu dicentangin makanya disini akan ada informasi seperti ini di pojokan dari masing-masing viewport kita nah jadi saya mau tahu jaraknya si kuda dengan kamera jadi kita harus selectnya dari jadi sini yang di sebelah kiri ya pada sudut pandang kamera kita jangan di perspektif di kamera satu nah klik kudanya jadi disini bakalan ada di saya gedein ya karena ini tulisannya kecil banget nah disini ada tulisan distance from kamera dan dan disini tertulis 20,8 ya 20,8 nilainya jadi kalau nanti saya setting di eh select dulu kameranya kemudian saya akan klik disini atribut editor nah disini teman-teman bahkan ketemu yang namanya depo film di Scroll ya kebawah sampai ketemu tulisan ini depth of field nah itu dibuka kemudian sedangin dia depo film seketika disini akan ngeblur nih ya kita tinggal masukkan angka yang tadi jadi tadi 20,8 jadi select dulu kameranya sehingga option yang muncul lagi tinggal masukkan saja angka yang tadi di fokus distance jadi saya masukkan 20.8 ntar ya jadi teman-teman bisa lihat di sini eh gambar kuda sudah sudah eh terlihat lebih fokus daripada yang lain tapi kalau misalnya di viewport nggak terlalu kelihatan mungkin kita bisa render jadi mungkin teman-teman dulu nah kita rendernya dengan cepat aja nah jadi hasil rendernya seperti ini ya mungkin eh kalkulasi keyboard saya nggak terlalu akurat sih tapi hasil render jadi seperti ini dia akan memfokus jarak objek yang jaraknya 20,8 tadi itu oke nah dan ini bisa di keyframe ya jadi misalnya eh kita mau pertama dia ngeblur nih kita mau fokusnya di sini di pilar jadi pilar jadi pilarnya jaraknya itu 6,6 ya jadi kita masukkan dulu di selek kameranya dengan mengklik ini di sini masukkan 6.6 oke setelah itu kemudian saya kembali lagi ke channel box dan di sini ini ada jaraknya sih fokus distance juga sama nah ini kita tinggal keyframe keyselected kemudian di sini saya akan mengaktifkan move tool dan saya akan keyframe Translate X-nya atau Translate X-nya ya jadi biar semuanya kena dan klik kanan keyselected karena dia akan bergerak ke samping kiri ya atau left krim kita akan buat krim shot nah jadi saya akan geser ke sini ke sumu X ini Oh ya jangan lupa di geser dulu ininya playhead nya jangan lupa baru geser kameranya ya seperti itu lalu klik kanan dan keyselected nah disini akan ada gerakannya grabbing ya ke arah kiri ya Nah jadi untuk membuat dia pindah fokus misalnya saya mau pindah fokusnya dari frame 30 nih kemudian saya akan pindahkan keyframe misalnya keyselected Hai masih disana fokusnya ke pilar ya 66 kemudian di sini di frame 70 dia sudah penuh pindah fokus ke kuda aku tadi 2,2 koma 20,8 seri 20,8 selek lagi kameranya ya Nah di frame 70 saya akan masukkan nilai 20.8 dan saya akan keyframe keyselected pada fokus distance nah jadi antara 30 dengan 70 akan ada perpindahan fokus kalau teman-teman lihat disini saya akan jalanin Hai tuh kesini akan ada kayak garis gitu Nah itu fokusnya tuh jadi ketika dia udah ada diantara nah 30 frame 30 sampai frame 70 akan ada perpindahan fokus ya jadi dari pirar kalau saya render yang fokus adalah bagian pilar sini dan foreground nya yang merupakan rumput-rumputan ini lalu setelah dia di frame 70 dia akan pindah fokusnya ke kuda seperti itu nah ini gerakan yang kita kombinasikan diantara kram dengan rek fokus jadi selagi kameranya bergerak dia juga fokusnya juga bergerak atau ini juga bisa di aplikasikan pada gerakan kamera yang lain jadi bisa digabungin pakai mungkin eh apa doli 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 track doli in doli out itu kita lock fokusnya perek fokus itu juga bisa caranya sama ya jadi fungsinya adalah untuk memfokuskan pandangan penonton itu pada objek tertentu Oke baik jadi itu rek fokus dan saya akan kembalikan lagi posisinya ke ini saya selek kameranya dulu dan depok kemudian kemudian disini saya akan klik kanan dan break connection ini juga sama di kanan break connection untuk menghilangkan krim nah jadi disini kita akan membuat gerakan yang eh yang terakhir kira-kira yang terbahas pada sesi kali ini yaitu gerakan handheld ya jadi gerakan handheld ini sangat mudah dilakukan ya relatif mudah sih kalau mau bikin handheld yang bagus itu juga perlu skill juga sih nah jadi kalau kamera beneran atau live action gerakan goyang-goyang Kak gini itu cara teknis dan dan equipment itu tidak memerlukan dokumen apa-apa jadi tinggal pegang aja kameranya kemudian dia kita kita gak goyang-goyang yang dikit nah itu akan membuat gerakan yang dinamakan handheld shot nah cuman kalau di animasi atau di virtual kamera kak gini itu perlu teknis yang lumayan perlu banyak langkahnya jadi itu kebalik sih jadi kalau yang gampang di live action itu di 3D malah ribet gitu begitu pun sebaliknya kalau yang ribet di 3D itu disini di di reflection mulai gampang nah ini jadi disini saya akan membuat gerakan dolly-in jadi saya akan framing dulu di bagian rumputan kemudian translate xyz akan saya keyframe pada tempatu pastinya kemudian saya akan saya akan keyselective saya akan taruh di frame 150 dan saya akan deketin kameranya ke kuda disini saya akan framing disini kuda nya kita keyframe nah jadi akan gerakannya saya track in atau dolly-in seperti ini nah saya disini akan mau menambahkan eh gerakan yang eh random gitu nah jadi selain dia maju dia juga muter-muter kayak gitu tapi dikit gitu jadi kayak dia goyang-goyang itu kameranya nah caranya adalah menambahkan keyframe pada rotation xyz nya nah jadi disini di frame 1 saya akan select rotation xyz kemudian saya akan ke kanan dan key selected nah itu di frame 1 kemudian saya akan maju sekitar mungkin 10 frame ya 10 frame sana kemudian saya akan klik kanan dan key selected ya nilainya sama ya nggak ada perubahan apa-apa sih tapi nanti akan kita mainin di grab editor namanya itu baru dua jadi 1 2 dan 3 jadi saya akan taruh lagi 10 frame lagi di frame 20 itu akan saya key selected lagi pada rotation xyz nya ke kanan dan key selected nah jadi ada tiga keyframe untuk rotasi jadi di satu di 10 dan di 20 jadi sekarang saya akan main di grab editor di grab editor teman-teman bisa aksesnya di eh Windows kemudian animation editor dan pilih grab editor keyboard oke nah disini bakalan muncul kayak benang shoot ini nanti nah jadi disini kita akan highlight rotation nya jadi rotate x rotate y dan rotate z dan teman-teman bisa tekan a pada keyboard untuk menunjukkan eh posisinya disini eh jadi saya akan eh ambil rotation kemudian yang di tengah nih jadi keyframe yang di tengah kemudian dengan move tool yang aktif saya tinggal klik dan drag ke atas nah ini bisa di random ya jadi kalau X nya diselect mungkin X nya agak tinggi bisa dibayang dikit kemudian y nya mungkin y nya agak turunin dikit mungkin Z nya Z nya juga agak diturunin dikit nah sudah itu nah kemudian pada rotation Z ke select saya bisa select ketiga keyframe nya seperti ini kemudian saya offset posisi keyframe nya ini ke kanan sehingga dia enggak barengan sama rotation X dan Y ini klik saya klik tengah ya untuk meng-obsetnya saya klik eh mouse saya yang di tengah scrollnya saya geser ke kanan sekitar dua frame 2 frame kulihat jadi posisinya ke offset sini lihat bagian merah ini juga dia yang tadinya sejajar ada jarak sekarang nah saya lakukan hal yang sama dengan rotation Y nya bisa select ketiga titik ini lalu saya offset ke kanan sekitar 4 frame satu dua tiga empat harus empat enggak harus sih jadi yang penting ke offset aja nah jadi sini kemudian kalau kita ini pindahin di sini dia sudah geser-geser kayak gini nah ini kayaknya kebangetan sini mungkin saya akan turunin karena ini mungkin segini segini aja kali nah X nya juga ini kayaknya kebangetan Oh ya sorry nggak kelihatan jadi ini karena tadi jaraknya terlalu tinggi jadi ini mesti kita turun-turun dikit banyak gerakannya tadi kan muternya bakal parah banget itu nah ini kita turunin aja segini mungkin ya jadi biar nggak terlalu ekstrim nah ingat move tool yang aktif jadi tinggal di klik drag aja ya jadi kita tes gimana gerakannya nah ini masih oke cuman dia gerakannya cuman segitu doang habis itu dia mulus lagi nih kita mau biar goyang-goyangnya nah caranya adalah dengan menselek ketiga ini rotation X Y dan Z kita buat dia looping jadi dari awal sampai akhir dia gerak terus jadi caranya diseret dulu kemudian di sini ada curve kemudian pilih pre-infinity cycle kemudian curve lagi post-infinity pilih cycle juga jadi sekarang dia sudah gerak terus eh setelah jadi kalau teman-teman lihat di sini kalau saya playback tuh jadi kesannya kayak ya kameranya ini dipegang oleh kameramen yang jalan kaki gitu tanpa menggunakan stabilizer sama sekali Oh ya Nah ini kalau syuting beneran ini kan gampang nih nggak perlu tambahan alat apa tinggal kamera aja dipegang itu jalan jadi efeknya ini nah cuman kalau di 3D ini malah ribet kayak yang tadi teman-teman lihat itu ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan jadi harus main di grab editor harus membuat keyframe di rotation kemudian harus di offset rotation nya dan harus dibuat cycle kayak gitu enggak jadi kalau yang merasa bingung ini kan bisa di rewind ya jadi nanti langkahnya tinggal teman-teman lihat aja tadi itu udah runut banget ya baik jadi itu pergerakan kamera yang akan kita bahas terakhir pada sesi kali ini jadi ini udah cukup lama dan mungkin kita akan akhiri dulu tutorialnya sampai disini dan sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya dan salam kreatif Terima kasih telah menonton